Halo guys, selamat datang kembali di channel Garuda Wisni Satria Muda Kalian ingat gak guys, dulu kita pas cari kayu di hutan itu Nah sekarang udah jadi kayak gini guys Itu dulunya kayu, sekarang udah dipasang-pasang dan juga sudah diukir dan jadinya seperti ini Dulu aku ingat sekali perjuangannya waktu itu pagi-pagi guys bersama Nemo, Sobri Dan juga teman-teman kru semuanya yang mencari kayu di hutan itu Tapi alhamdulillah sekarang sudah membentuk dengan tanpa modal Yang begitu besar Jadi kalau dari dulu itu emang Garuda Wisnu kayak gini Memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita Dan kalau bisa yang gratis Nomor satu adalah kreativitas Gitu lah kalau perdomanya seperti ini Mungkin mas, juga ngeram mas Ini kayaknya baru bangun tidur ini guys Dan disini ada mas Wahyu juga dan juga mas Gunawan yang sedang membantu dalam perapian mengecat Dan untuk saron ini guys untuk warna-warnanya itu Kita sudah desain warnanya menggunakan perbaduan antara emas dan hitam Kenapa memilih kedua warna tersebut dikarenakan kalau hitam itu lambang kewibawaan gitu guys Jadi kita gunakan dasar warna hitam Lalu untuk secara ukirnya kita menggunakan warna emas untuk menampilkan kemewahan Seperti ini guys Jadi jumlah saron ada dua ini dan ini dan yang disana ada demung Kita sudah buat Berapa ini? Kita buat tiga Lalu ini tadi sudah dipasangi plaster Oleh mas Nemo Karena kita akan memberikan warna cat mas lagi guys di sebelah sini Agar ini terkesan lebih unik dan lebih keren lagi Sekarang kita lagi demungi mana yang masang Untuk yang demungnya guys Seperti yang tadi kita gunakan Apa itu namanya? Isolasi dulu untuk membuat garis Agar nanti tidak melebar kemana-mana Seperti ini Pengecetannya Kita melihat mas Gunawan Proses pembuatan saron ini sudah berjalan Kira-kira sekitar berapa ya? Satu bulanan guys Karena paling lama itu kita pembuatannya untuk ukiran ini Jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama Dan nanti setelah proses pengecatan ini Kita akan langsung Pemasangan wilahan mesinnya ya Untuk saronnya itu nanti dipasang Kita pasang besi-besi untuk Tempat saronnya gitu guys Tempat wilahannya Hari ini yang sedang mengerjakan Bagian detel-detelnya ada mas Wahyu guys Jadi ini harus paling hati-hati Dikarenakan Butuh Kedetailan dan juga Kesabaran Ini susah dikarenakan Apa? Lubangnya itu Buat Masukin kuas itu Kayak Kecil banget gitu loh Jadi susah Nanti kalau sembarangan bisa Kemana-mana Setnya Oke dan kita melihat Di sebelah sini Apakah sudah selesai? Ada mas Gori Lagi diukur-ukur ini ya Hasil karyanya mas Cido ini guys Dipakai Dipakai Coba dipakai Dikokai Pakai guys Ini adalah topeng Jatayu guys Jatayu Putra Garuda Coba dipakai Mas Cido Sebenarnya seperti ini Oke Wajahnya seperti ini 3 2 1 Geraan ini Geraan ini Wah itu kalau Geraan karena saya Kepalanya Kepalanya gerak Dung-dung Kayak pitek ya Ini pembuatan Berapa hari masih do 1 Ya seminggu Enggak ada seminggu Cuma 4 hari aja ini Kalau butuhnya itu Udah gak ada kabar guys Gak jadi kayaknya Jadi Alhamdulillah udah jadi Buat ini topeng Jatayunya Tinggal dikasih apa Ini masih do Oke Nanti ada Kayak Dari kulit gitulah Emas disini Untuk hiasannya Belum dipasang Dan insya Allah Semoga bisa Untuk pentas tanggal 12 Januari 2020 Kita mau potong Besi dulu guys Untuk nanti tempat Wilhan saronnya Ini mau dipotong Pakai Apa itu namanya Bakwan Mau dipotong pakai Bakwan guys Kurang aja Pakai apa namanya Grendor Apa-apa ya namanya Kurang tahu Gimana Pak Wahyu udah Jadi atau belum 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 Kita lihat pekerjaannya Pak Wahyu Seperti apa Nah ini pekerjaannya Pak Wahyu guys Sudah hampir jadi nih Sudah rapi banget Potong dulu guys Potong dulu guys Potong dulu guys Potong dulu Potong loh Potong loh Dimana ini tukang gelasnya seperti ini ayo beri mamat mas gori oh my god dan ini untuk alas wilahan sarong sedang dipotong oh my lord dilembangi dan dipasang kisinya ini nanti untuk tempat wilahannya udah ditandai sandal loruk tadi setelah dibuat bantalannya ini juga dari karet guys langsung kita the moment of truth apakah ini akan pas ok ok dek 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 salah hahaha oke guys oke dah wow ini terusak 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 kembali dirakit menggunakan karet ini karet yang kita gunakan untuk lapisan kerinceng itu dan sisanya kita pasang disini ini apa itu namanya oh iya betul ini seponati i'm so sorry dan juga ada celurut besar guys lagi nurunin besi buat nanti dipotong lagi wero wero bisa dilewati dan alhamdulillah kita punya sarong yang baru walaupun wilahannya belum baru ya ini ya tapi suatu ketika nanti bisa diganti dengan wilahan yang baru oke guys mungkin segitu dulu video kali ini sampai bertemu di video kami selanjutnya sampai jumpa